Terus nih sambal-jambalnya, gue pengen coba sambalnya dulu deh, apakah berasa jambalnya Oh, pedasnya nggak sopan Belum sama teks ya? Ada servisnya? Oh, jadi sama aja dong Oke guys, balik lagi di channel Ana Kuliner Di video kali ini, gue bakal nge-review di mobil lagi, dan produk yang gue review adalah Dapur Vista Ini dia, Dapur Vista punyanya Mbak Inul Daratista Kalau kemarin kan kita udah pernah nge-review restoran koreanya, itu namanya apa waktu itu? Lupa gue Pak Oh, yang Dari, yang Dari Nah, di masa pandemi ini, karena emang kalau kayaknya dia tutup, dia makanya mengeluarkan produk dari Inul Vistanya Jadi, dinamain Dapur Vista Jadi kayak ada ayam geprek, ayam lada hitam, sapi lada hitam Terus ada nasi goreng, chicken wings, dan french fries Gue nggak tau, mungkin ini adalah Sebenernya kalau di masa normal Kalau kita karaoke, kan itu ada menu-menu makanannya Nah, ini mungkin dia Menu makanan pada saat kita karaoke, dijual lagi Secara online gitu guys, dan cara pemasanannya kalian bisa Whatsapp Habis kalian Whatsapp, transfer, nanti bisa langsung dikirim I wish I had a little more time with you, baby Time to figure out what this could be I dreamt of a life in a small town That wasn't enough for you somehow I just wish I had a little more time with you, baby Weeks and months and years they pass And I knew it wouldn't last When tears turn down my face My mama say All the nights that end in heartbreak Gonna pay off someday And the pain that you're feeling gradually fades away Nah, kan biasanya kalau kita pesen makanan di tempat karaoke kayak gitu Kan mahal-mahal ya, cukup lumayan mahal Tapi, amazingly, gue ngeliat harganya ini nggak terlalu mahal Mungkin karena ini lagi masa promo Jadi, tanggal 4-18 Juni itu promonya diskon 30% sama free delivery Kalau nggak, harga normalnya cukup lumayan mahal sih menurut gue kalau harga normalnya ya Kayak contoh aja, ini nasi ayam geprek sambal-jambal ini harga normalnya itu Rp30.000 Karena di diskon 30% jadi Rp21.000 Terus kalau nasi sapi lada hitam itu harga normalnya Rp39.000 Di diskon 30% jadi Rp27.000an guys Tadi gue udah pesen 3, gue pesen nasi ayam geprek sambal-jambal Terus gue pesen nasi goreng Vista sama nasi sapi lada hitam Yaudah, kita coba aja deh langsung yang pertama ini ayam geprek dulu aja kali ya Jadi, kan biasanya ayam geprek itu pakai sambal bawang, terus sambal mata Itu udah gue sering review dan udah sering gue coba Nah, yang menarik di sini gue sangat-sangat tertarik dengan nasi ayam geprek sambal-jambalnya dia Karena emang di video gue juga jarang kan review sambal-jambal Nah, ini dia bentukannya Ini tadi harganya berapa? Ini harganya Rp21.000, gue belum sama teks ya? Servis ada nggak? Nggak kan? Ada servisnya? Oh, jadi sama aja dong Nah, ini sambalnya tuh guys Ayamnya ayam tepung gitu Terus ini sambal-jambalnya Gue pengen coba sambalnya dulu deh, apakah berasa jambalnya Oh, pedasnya nggak sopan Pedas banget Dan dia masih ada tekstur-tekstur dari ikan jambalnya guys Asin-asin gitu Sekarang kita coba sama nasi sama ayamnya Dapet ayamnya lumayan banyak ya Kalau dilihat, ini porsinya lumayan besar, lumayan banyak Dan dapet ayamnya juga lumayan banyak Oke Gue cukup merasakan Tekstur-tekstur tepung yang lumayan banyak di sini Di menurut gue Jadi tekstur ayamnya cukup lumayan gitu Tutup sih menurut gue Kayak kebanyakan tepung Dari segi ayamnya ini Emang sih tepungnya garing Terus gurih, berasa Oke Ini sambalnya gue akuin pedas banget Walaupun dari secara looksnya itu Pas pertama kali gue buka Sambalnya kelihatannya nggak gitu banyak ya Tapi ketika dimakan Lumakan dikit aja tuh Pedasnya sangat-sangat menyengat sekali Untuk rasa sambalnya enak Masih ada tekstur jambalnya Ikan jambalnya Terus asin-asin jambalnya berasa Dan gue akuin untuk sambalnya Gue masih masuk banget Dan gue suka Walaupun sedikit ada nusuk Tapi it's okay Buat yang nggak suka pedas Bakal kepedesan banget sih Makan sambal jambal ini Untuk ayamnya Gue lihat dari sini sih Tepungnya itu Dibilang tebel nggak gitu-gitu Tebel banget ya Tekstur tepungnya justru sangat-sangat kuat sekali Jadi ketika gue gigit Tekstur dari ayamnya itu Cukup lumayan menghilang sih Menurut gue Tapi untuk rasa Menurut gue aman banget Walaupun Ya ayam geprek Sebenernya gitu-gitu aja gitu ya kan Oke lah Kita ke menu berikutnya ya Oke Menu kedua ini adalah Nasi sapi lada hitam Jadi Kalau gue lihat itu Di menunya Dia menggunakan sapi Dari US Import dari US Oke Kita buka dulu deh Nah ini karena emang Si sapi lada hitam merah ada basah Jadi dipisah gitu Dengan nasinya Kita tuang ya Nah ini dikasih acar Eh nggak deh Ini dikasih apa deh Kayak Salatnya guys Dikasih salatnya guys Ada kol Kayak salat-salat Talk band gitu Kol sama wortel Sama mayo-nya Di imajinasi gue Nasi sapi lada hitam Sapinya itu Gue pikir nggak akan suwir Jadi kayak dipotong dadu-dadu gitu Kan kebanyakan tuh Kalau yang gue sering makan Dipotong dadu-dadu Kalau ini Sepertinya dia pakai Bagian ini ya Sapinya Daging sapinya Memakai bagian Blisket Atau short plate Mungkin kebanyakan lemak kali ya Nggak tau ya Kita coba aja Aduh Dagingnya berasa banget Lemaknya sih Gue tidak menemukan Tekstur-tekstur daging Ada Baru nemu gue tekstur dagingnya Kalau yang tadi gue dapetnya Lemak semua Oke Untuk rasa sih Sebenernya gue Ini aman Dia manis Berasa lada hitamnya Walaupun lada hitamnya Nggak kuat-kuat banget But it's okay Yang penting masih berasa Gue sedikit kecewa dengan dagingnya Karena Dia mengklaim ini Memakai daging sapi US Tapi buat apa gitu Kalau dapetnya ini Lemak semua Oh no Berarti kita makan Lemak Sapi dari US Bukan daging sapi dari US Oke sekarang gue pengen coba Pakai saladnya deh Saladnya enak ya Apakah ada yang bisa mengalahkan Saladnya Hawk Ben Yang kenikmatannya Tiada Tara itu Untuk salad sih enak Yang itu Mayonya sih Semernya enak Mayonya enak banget Gue suka Oke lah Kita skip dulu Nasi lemak Lada hitam Eh Soalnya Nasi sapi Lada hitam Oke menu Ketiga Dan yang terakhir Ini gue pesen Nasi goreng Vista Jadi Basically dia punya Nasi goreng ikan asin Tapi gue pilih Nasi goreng Vista Ini dia Jadi udah dapet Keluar ceplok Terus Sate Sate ayam mungkin Pake bumbunya But kita coba Ini nasi gorengnya Nasi gorengnya Pake jagung Untuk keliatan Ada jagung Ada Bakso nya guys Oke Kita coba Jadi guys Ini sebenernya Nasi goreng Dibilang Nggak enak juga Nggak ya Dibilang enak Ya Nggak yang enak-enak banget Ini gue bisa ngabisin Nasi goreng ini Sampai habis Cuma menurut gue Ini Biasa aja Kayak nothing special Gitu guys Untuk daer rasa Terus Konsep Dan Isiannya juga Nothing special Menurut gue Untuk nasi goreng ini Biasa aja lah Intinya mah Nah Untuk nasinya ini Juga menurut gue Nasi gorengnya ini Teksturnya ini Terlalu lembek Untuk nasi goreng guys Jadi Biasa kan nasi goreng itu Terurai-urai ya Kalau ini menurut gue Di mulut sih Jenis-jenis nasi goreng Yang lembek gitu guys Untuk satenya Dagingnya itu Cukup lumayan kering Tapi kan dia Dipakein bumbu Bumbu kacang lagi Jadi Ya lumayan terobati lah Untuk satenya Dan teksturnya juga Lumayan cukup Cukup keras Untuk satenya guys Nasi goreng Vista 37 ribu Sebelum diskon Udah diskon jadi 25.900 Ya sebenernya Kalau 25.900 Ya masih masuk akal aja ya Kalau harganya udah gak diskon Males juga Beli nasi goreng 37 ribu Belum termasuk teks Sama service 40 ribuan lah Dengan rasa yang Gini aja Menurut gue sih Gak worth it Terus tadi Nasi sapi lada hitam Kalau gak diskon 39 ribu Di diskon jadi 27.300 Karena kebanyakan lemak Udah di diskon pun Gue bilang gak worth it Karena isinya Dominan lemak semua Menurut gue gitu Tapi Yang paling worth it Dari antara ketiga Yang udah gue cobain ini Adalah Nasi Ayam geprek Sambal Jambal Yaudah Intinya itu aja Dapur Vista ini Itu yang Korea Yang kemarin itu Menurut gue sangat-sangat Enak sekali Emang sih gue jarang banget Karaoke Karaoke gitu Apalagi ke Inul Vista Dan Kalaupun karaoke Gue jarang pesen makanan Makanya Pas gue mau nyobain ini Gue juga belum pernah nyobain Menu-menu di Inul Vista Sebelumnya Dan ternyata rasanya Ya gini aja Cuman yang Ayam geprek aja Itu yang gue suka Yaudah Sekian dulu vlog gue guys Jadi Kalau kalian punya rekomendasi Makanan apa Makanan artis Yang mau kalian Rekomendasiin ke gue Bisa langsung aja komen Atau kalian punya usaha Mau gue masukin ke konten Youtube gue Bisa langsung Komen di kolom komentar Dan Belum gue tutup Gue pengen mohon maaf Kalau ada kata-kata salah Sama Mbak Inul Daratista Atas Komentar gue tentang Dapur Vistanya ini Semoga kedepannya bisa Diperbaikin Dan semakin sukses juga Usaha Dapur Vistanya ini Dan Inul Vistanya Dan usaha-usaha lainnya Yaudah Jadi kalau kalian yang suka Dengan video ini Bisa langsung aja Klik tombol like Dan juga subscribe channel Anakuliner Dan akhir kata Jangan lupa makan Bye-bye Sampai jumpa